Terima kasih telah menonton Wakil Bupati Kebumen K.H. Yassit Mahfud, Senin 12 Maret 2018, meresmikan perumahan Green Pager Kodok di Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen. Perumahan ini merupakan perumahan bersubsidi bagi anggota korpri di Kabupaten Kebumen. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan bahwa pembangunan perumahan ini merupakan wujud kepedulian korpri terhadap anggotanya, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. Lebih jauh, Wakil Bupati berpesan kepada pihak pengembang untuk memperhatikan kualitas bangunan, termasuk penyediaan sarana umum seperti musola dan masjid, serta ruang hijau. Selain itu, Wakil Bupati juga berpesan kepada pengembang untuk memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan perumahan dan permukiman. Hal ini terkait lokasi Green Pager Kodok yang berada tidak jauh dari kawasan Tebing Cadas. Jumlah rumah yang akan dibangun di perumahan Green Pager Kodok ditargetkan sejumlah 170 unit. Dari jumlah tersebut, 40 diantaranya sudah siap kuni dan diserahkan kepada pemiliknya secara simbolis. Wakil Bupati Kebumen Gaihaji Yacit Mahfud didampingi asisten dua sekda Kebumen Triharyono selasa 13 Maret 2018 menerima kunjungan pimpinan CV Mutigo Belgia di Indonesia. Rombongan CV Mutigo dipimpin langsung CEO CV Mutigo Belgia di Indonesia, Fatmi Worodwi Martadi yang membawa lima rekannya. Kunjungan kali ini dalam rangka mendorong produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Kabupaten Kebumen mengembangkan pangsa pasar ke benua Eropa. Dalam penjelasannya, Fatmi Worodwi Martadi menjelaskan, kembangan produk lokal Indonesia sangat disayangkan, banyak yang melibatkan negara ketiga, sehingga produk asli Indonesia banyak yang terkenal sebagai khas dari negara lain. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Fatmi Worodwi mengajak pelaku UMKM Kebumen khususnya agar dapat mengekspor produknya dengan identitas sendiri. Untuk memasuki pasar Eropa, pelaku UMKM harus menjaga kualitas yang baik dengan packaging dan labeling yang bagus, mengikuti standar Eropa, mematuhi perundang undangan Uni Eropa. Sementara Wakil Bupati Kebumen dalam sambutannya berharap pelaku UMKM di Kebumen dapat memperluas jaringan sampai pasar Eropa, sehingga apabila UMKM di Kebumen maju, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Polres Kebumen menggelar kegiatan pelaksanaan peragaan pengamanan dan pentahapan Pilgub-Waggub Jateng dan SISPAM Kota serta penanggulangan anarkis di depan gedung Setda Kebumen pada Kamis Pagi 15 Maret 2018. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk melatih kemampuan dan keterampilan personil Polres Kebumen dalam menangani masa pengunjuk rasa maupun gangguan Kamtikmas, khususnya saat pengamanan Pilgub dan Wakgub Jateng 2018. Dalam kegiatan ini, Polres Kebumen menerjunkan ratusan personil gabungan, baik dari Polres maupun Polsekse Kabupaten Kebumen, TNI, Satpol PP, Limmas, serta KPU Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar berharap dengan latihan ini, para anggota nantinya dapat memahami cara mengatasi anarkisme. Dalam kegiatan ini digambarkan adanya ancaman dan gangguan Kamtikmas saat pelaksanaan rangkaian Pilgub Jateng 2018, di mana polisi mulai mengambil langkah-langkah dari tindakan preventif yang sampai akhirnya harus dilakukan tindakan tegas. Kegiatan ini disaksikan pula oleh PLT Sekdak Bumen Dr. Andesma Mukho ZMSI dan Ketua DPRD Kabupaten Bumen Haji Cipto Waluyo S. Kepnors. Pertempat di Presenter Kompleks Seda Kebumen, Jumat 16 Maret 2018, diadakan jumpa pers tentang penyelenggaraan kolaborasi nasional Tunas Integritas atau KMTI pertama tahun 2018. Jumpa pers yang dipandu oleh Kabak Humas, Sukamto Esos MT, menghadirkan narasumber PLT Sekda Mahmud Fauzi dan Asisten Administrasi Seda Widyat Moko. Dalam jumpa pers yang diikuti wartawan baik media cetak maupun elektronik di Kebumen ini, disampaikan oleh PLT Sekda bahwa KMTI akan digelar di Hotel Max Soli Kebumen dari 20 hingga 22 Maret 2018. KMTI akan diikuti kurang lebih 650 peserta yang berasal dari 204 kementerian, lembaga, organisasi, dan pemerintah daerah atau KLOP dari seluruh Indonesia. Dalam KMTI pertama di tahun 2018 yang mengambil tema, Integritas Nasional Semakin Kuat Dengan Kejelasan, Gotong Royong Pendanaan dan Dukungan Digitalisasi ini, nantinya akan digelar berbagai acara, seperti keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua UKPPIB, selain itu juga akan digelar diskusi panel dengan penyaji yang kompeten, seperti Ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung, serta beberapa menteri. Lebih jauh, PLT Sekda juga menyampaikan bahwa para peserta KMTI ini nantinya juga akan diajak untuk berkunjung ke beberapa tempat tujuan wisata di Kebumen. Kabupaten Kebumen kini telah resmi memiliki kampung Jawa Kebumen yang terletak di Desa Ambal resmi Kecamatan Ambal. Kampung Jawa ini diharapkan selain sebagai bentuk muriuribudaya Jawa, sekaligus sarana edukasi wisata bagi masyarakat. Launching Kampung Jawa dilakukan Wakil Bupat Rekumen K.H.J. Yassid Mahfud pada Sabtu Pagi 17 Maret 2018 yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pengukulan gong. Menurut K.H. Yassid Mahfud, keberadaan kampung Jawa ini melengkapi keberadaan kampung Inggris dan Arab yang sebelumnya telah diresmikan. Budaya Jawa diakui Wakil Bupat Rekumen sebagai budaya luhur yang juga dikagumi oleh bangsa luar Indonesia. Budaya Jawa semestinya dapat bersanding dengan budaya lainnya di dunia. Berbagai aset atau objek di dalam eduwisata Kampung Jawa yang akan disuguhkan kepada wisatawan di antaranya bangunan rumah Bupati Ambal, KRAA Burbonegoro di Desa Ambal Resmi yang telah menjadi cagar budaya. Selain itu ada pula kerajinan wayang kulit, rumah-rumah serotong khas Ambal, wilayah kopi pesisir di Desa Pucangan, wisata kuliner khas Ambal, serta beberapa objek lainnya. Terima kasih telah menonton!